Presiden Jokowi Dodo meninjau panen padi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dalam kunjungan kerjanya pada Rabu lalu. Presiden Jokowi menilai hasil panen padi di Sigi terhitung bagus. Hasil panen padi di wilayah ini mampu mencapai 6,2 juta ton per hektare. Dalam kunjungannya Presiden mengemukakan hasil pertanian padi khususnya di Kabupaten Sigi bisa mencapai 6,2 juta ton per hektare. Dengan arahan kepada Menteri Pertanian untuk segera melakukan mekanisme mempercepat penanaman kembali pasca panen. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah produksi berikutnya. Kunjungan Presiden Jokowi ini tidak hanya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian, tetapi juga sebuah komitmen untuk memajukan teknologi dan infrastruktur yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor ini di Indonesia. Saya ingin melihat panen besar yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan hasilnya saya lihat bagus. Per hektare bisa 6-6,2 ton per hektare, artinya baik. Tetapi ini oleh Pak Mentan didorong untuk mempercepat penanaman kembali. Sehingga setelah dipanen, langsung diolah tanahnya dengan traktor, dengan mesin-mesin yang dengan mekanisasi yang lebih modern, dan ini akan mempercepat dimulainya penanaman kembali.